Selamat sore, kawan Kicomania. Ini sore hari ya di sini sekitar kumpul 3, 3 sore ya, setengah 4 tepatnya. Ini Mureba Hatu Mudah Hutan berbakat sekali, jinaknya pas, jinak lalat. Dan pada sore hari ini saya mau ngecek penjodohan saya di kandang yang saya gunakan praktek kira-kira satu minggu yang lalu ya. Mungkin lebih kurang lebihnya satu minggu itu yang tadi pagi saya lihat itu sarang kecilnya itu, sarang petas sarangnya dulu itu kecil-kecil itu sudah hilang. Perkiraan saya sudah mulai angkut sarang. Jadi untuk mengeceknya saya karena di sini pohon cemaranya habis belum cari ya, saya menggunakan daun pisang ini. Yang penting ada untuk sarang ya, besoknya akan saya tambahkan daun cemara sebagai pelengkapnya. Kalau daun pisang tidak apa-apa untuk dasarnya karena di hutan itu mungkin rumput-rumput yang diambil untuk sarangnya. Ini menggunakan daun pisang, daun pisangnya saya sendiri kecil-kecil. Ini segini saja buat ngetes sudah cukup jadi ini sebagai pengganti sarang cemara ya. Karena belum ada, biasanya itu kalau sarang burung bagian bawah itu tangkaiannya besar-besar kayak gini ya. Kita masuk ke kandang. Di pagi saya cek itu sudah kelihatan waktu kasih makan itu sudah kelihatan bekas sisa cemara ditaruh, ditarik-tarik ya. Yuk, dan kalian lihat ini cemaranya yang sisa kemarin masih sedikit di kandang ada pakan jagrek. Sudah habis, saya lihat di sini di air ini biasanya ini bersih. Kalau ada sarang-sarang di sini berarti ada aktivitas dia itu sudah mulai angkut sarang ya. Dan pejantannya sekarang agresif sekali. Jadi ciri khas jantan atau murid batu yang mau produksi itu biasanya itu dia sangat agresif sekali ya. Itu. Coba sarang ini akan saya masukkan sebagai testimoni. Semoga saja beneran setelah penjuduhan kurang lebih satu minggu dia mau produk ya. Oke, kita buka dulu. Jadi kemarin pejantannya ini saya tawarkan orang itu pada nolak-nolak. Karena apa? Tidak kelihatan bunyi ya. Saya juga videonya susah karena pejantan ini sebetulnya juga kandang dari teman. Sudah peluduk sering peluduk dan petinanya dulu janda seperti itu ya. Mau saya jual banyak orang yang nolak akhirnya saya buat jodohan sendiri buat praktek. Karena kriteriannya burung siap sudah siap sekali. Ini saya coba saya masukkan sini. Jadi kita awasi ya. Kira-kira satu jam lagi saya cek. Jadi kondisinya seperti itu. Nanti ketika dia berjejeran berarti positif ya. Ini sudah 60% saya rasa dia itu beneran mengangkut sarang. Kita tunggu, kita tutup dulu kandangnya. Jadi ada tips lagi. Ketika dia mengangkut sarang ini biasanya bebarengan dengan kawinnya. Mungkin duluan kawin atau mengangkut sarangnya. Kalau posisi kayak gini biasanya kemarin jangkriknya saya kasih sekitar 15 ekor, 10 ekor ya. Setiap pagi saja atau 20 ekor. Sekarang akan saya perbanyak jangkriknya. Supaya dia ngisi ya. Untuk menambahkan birahi. Tadi ada teman yang bertanya bagaimana supaya burung bisa ngisi. Seperti itu. Jadi kita cuma bisa usaha untuk mengantisipasi supaya dia itu ngisi ya. EF-nya itu jangan sampai kurang waktu musim kawinnya. Seperti itu. Karena kemarin ada peternak besar. Saya bilang besar itu 10 pasang lebih. Dia itu menggunakan fur saja ya. Tapi anaknya Zong tidak pernah netes. Setelah saya instruksikan supaya ganti EF. Memakai jangkrik dan ulat. Sudah mulai netas-netas gitu. Jadi lebih baiknya ketika burung sudah mulai kawin. EF-nya diginjot saja tidak apa-apa. Oke kita tinggal dulu. Mana petinanya. Petinanya yang sebelahnya. Oke saya pause dulu ya. Sebentar ya. Ini tadi menemukan sarang jemara dari sini. Terus akan saya buat tambahan di sini ya. Bentar sarang jemaranya. Jadi tadi mendapatkan sarang jemara sudah lama dari kandang sebelah ya. Yang sudah tak terbagi. Jadi saya taruh di sini. Kita lihat besok ya. Kalau besok dia itu sudah. Apa? Sarang jemaranya sudah berkurang atau lenyap. Berarti dia positif 100% ngangkut sarang. Itu burungnya. Jadi saya tidak mau mengganggu dia nanti stres. Karena masih agresif ya. Musim KW-nya. Oke. Saya pause dulu. Kita tunda keesokan harinya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Karena saya menyukai orang yang suka subscribe. Oke. Selamat pagi kawan Kicomania. Sampai besok. Selamat pagi kawan Kicomania. Ini melanjutkan kemarin sore saya video. Itu burung saya. Jodohan saya yang kira-kira satu minggu yang lalu. Ternyata ada kabar bagus. Udah angkut-angkut sarang. Bawa sarang. Kita lihat hari ini ya. Ini kelanjutan. Sebelumnya nanti kasih makan terutulan-terutulan. Itu ada beberapa yang sudah laku. Nanti tinggal kirim-kirim. Oke. Cek makannya. Jadi ini. Saya kasih makan pur ini rahasianya. Kalau di kandang ya. Jadi burungnya cepat produk lah. Menurut saya gitu. Terus ulatnya juga. Ini ulatnya juga kayak gini. Jadi sebagian harus dibuang. Karena mati-mati. Itu purnya udah dimakan habis. Dan ini ulatnya sudah saya bersihkan. Ini andalan saya. Jadi kayak gini. Kasih pur. Kalau di kandang ya. Udah. Kita ke kandang. Sambil ngecek. Ini burung yang kemarin. Baru dapat terus saya gantang. Jauh sekali. Masih penasaran mau nyeteli saya. Kita intip dulu. Dia tenang. Di dalam sana. Coba minggu lagi. Kita coba. Kita coba. Setelah ini. Ini alarm malam ini. Sarapan. Sarapan. Jadi dalamnya air sudah ada sarang-sarangnya. Berarti tadi dia sudah mulai angkut-angkut lagi. Itu kemarin banyak. Sudah berkurang. Nanti kita cek gawaknya ya. Itu. Di sana dia. Memang burung yang saya tangkar. Saya suka semi. Saya tidak suka kejinakan atau ngelowo. Tujuannya supaya. Lebih fresh itu kalau dilihat. Dan daya tahan lebih bagus. Kita buka. Seperti biasa ya. Ulatnya yang mati-mati harus dibisahkan. Ini. Kayak gini. Sudah fresh banget. Jadi dia. Nanti. Gisinya terpenuhi. Dengan harapan cepat produk ya. Ini untuk jangkriknya. Biasanya saya beli 15 ekor. Gitu ini. Satu kegem. Cikup gitu aja. Ya mungkin satu dua terlepas. Nanti jalan-jalan malah tidak apa-apa. Kita cek di gawaknya ya. Kita cek di gawaknya. Harus menggunakan center. Ini kandang minimalis yang sangat sederhana. Karena terbentuk dengan biaya ya. Dulu saya banyak. Kita cek di gawaknya. Weh. Sudah dapat. Jadi. Di dalamnya sudah ada cemaranya. Kita lihat. Sudah membentuk ya apa belum. Ini di pojok ya dia. Dia lingkarannya di pojok. Jadi biasanya dia nanti nelurnya di sini. Tapi. Belum terlalu. Sudah banyak tapi. Masih kurang ya ini. Itu bekas karung-karung bawah itu. Apa. Bekas. Tarung ya itu warnanya putih-putih itu. Berarti dia. Untuk dasaran. Dasaran kandang ini dia ambil juga. Ini. Sudah mulai bunter. Jadi. Mungkin. Dalam waktu satu minggu ini. Akan terus bertambah sarangnya sampai. Dia siap untuk bertelur ya. Itu tadi udah. Mulai bunteri. Jadi kalau juduan baru itu biasanya kayak gitu. Tidak langsung kebuahnya gitu. Masalahnya ini dulu burungnya. Baru mabung ya. Semoga saja. Nanti bisa sesuai harapan. Masalahnya burungnya ini kemarin. Itu. Pejantanya saya jual tidak laku-laku. Terus betinanya juga. Saya tawarkan teman-teman. Tidak laku-laku. Akhirnya saya masukin ke kandang. Ya untuk teman-teman lihat ini. Jangan di PM dulu ya. Masalahnya. Buat praktek nanti. Buat praktek loloh. Rawat tanahan. Seperti itu. Ini rencananya buat praktek dua pasang. Ini satu pasang. Yang satu pasang ini rencananya saya silang dengan betina kepala putih ya. Jadi saya ini penasaran dengan fakternya kepala putih. Mau saya silang dengan jenis mentawai ini itu. Jenis mentawai. Itu kemarin tak tawarkan teman itu di PHB. Jadi kalau saya di PHB itu biasanya jarang saya jual. Buat sendiri aja. Mungkin itu jodohnya saya kayak gitu. Jadi santai sekali. Katanya mau diambil. Tidak diambil-ambil. Kayak gitu. Semoga berjodoh dengan saya nanti. Rencananya nanti siang itu betina kepala putih. Ekor hitam kepala putih. Mau saya jodohkan dengan ini dia. Oke. Sekian dulu. Sudah mengikuti video saya. Jadi ini yang satu pasang itu. Itu video saya. Saya buat itu untuk jodohkan praktek kemarin. Kira-kira ya satu mingguan ya. Mungkin lebih sedikit. Seperti itu. Video ini saya buat buat dokumentasi saja. Dan berbagi dengan kawan-kawan. Bila nanti teman-teman ada yang. Punya pengalaman lain. Apa kekurangannya. Bisa bantu saya. Di sini. Bisa ditulis di kolom komentar. Wah keren itu. Ada kucing ternyata. Harus ditutup. Berarti ini kemarin. Yang merusak. Suasana. Penyamanan burung. Oke. Sekian dulu. Salam kecamanya. Kompak selalu. Terima kasih.